Hai bedengkot ponpes al-zaitun Panji Gumilang tak takut hadapi ribuan orang yang mendemonya saya sudah tua dan seluruh isyarakat ini bukan reduksi dari Muhammad tapi langsung dari Allah yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam bagaimana Allah berfirman begitu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah maka sesat menyesatkanlah siapapun apakah Panji Gumilang Panji ini Panji itu banyak pendukungnya tidak perlu kita takuti orang-orang lupa itu Wahai polisi negara tangkaplah orang-orang seperti itu kalau perlu tembak mati gara-gara Panji Gumilang itu bisa menyelesaikan umat Islam Indonesia jadi kegiatan santri di sana itu normal semuanya enggak ada di di sana disebut rekrutmen enggak ada kegiatan-kegiatan yang melenceng enggak ada pada zaman saya setidaknya saya banyak sahabat saya yang disana yang mengajar setidaknya itu sampai tahun 2010 itu benar-benar enggak ada ya istilahnya apa namanya berkreasi dalam ibadah itu enggak ada aktivitas keagamaan normal semuanya jadi baru-baru ini aja kayak gitu Nah kalau saya sebutnya itu kayak caper gitu kalau bicara tentang al-zatun itu enggak ada yang bisa bicara dikasih kesempatan bicara berpendapat kecuali semuanya itu disana itu nama kalau istilah saya itu ngebebek Mas maksudnya gimana maksudnya ngikutin yang paling depan aja satu Mas pimpinan pimpinannya jadi enggak ada bisa ibaratnya ngebantap pimpinan itu enggak ada pernah tahun 2007-2008 beberapa eksponen atau pejabat diusir dari sana secara paksa keluar dari pesantren karena mereka apa namanya mengkritisi pimpinannya tentang praktek-praktek penghimpunan dana yang luar biasa membebani gitu ya kemudian mereka melaporkan akhirnya merembet-rembet ternyata ini ada indikasi ya terkait dengan NII gitu kan makanya jadi akhirnya tim ini mempelajari dan sampai kesimpulan ya kesimpulannya itu adalah ditemukan indikasi kuat ini tahun 2002 bukan sekarang ya ditemukan indikasi kuat adanya hubungan atau relasi antara Mahat Azaitun dengan organisasi NII KW9 hubungan tersebut bersifat historis finansial dan kepemimpinan artinya orang-orang yang memimpin terutama Panji Gumilang yang memimpin Azaitun itu itu adalah juga pemimpin di NII KW9 indikasi ya kuat ya yang kedua adalah ternyata ada dana yang mengalir dari NII ke Azaitun hampir mati sudah selesai dia di khutubah jemaahnya berulang-ulang beberapa khutubah jemaahnya saya saya dengar di YouTube apa kata dia sabda Rasulullah Allah berkirma lalu dia becah ini adalah pendapat orang-orang sesat yang mengatakan bahwa Rasulullah Allah bahwa Al-Quranul Karim ini adalah redaksinya dari Muhammad tidak kontroversi Ponpes Al-Zaitun merujung pada aksi demo yang dilakukan ribuan orang di depan markas organisasi yang dipimpin oleh Panji Gumilang Kamis 15 Juni 2023 meski begitu sosok pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang pun seolah tak gentar mendengar protes dari ribuan orang di luar pagar Ponpes yang berdemonya pada pembelaan terhadap sosok seh mereka masa dari Ponpes Al-Zaitun bahkan sampai melantunkan Asmal Husna dari dalam pagar pembatas Ponpes di tengah teriakan para pendemo di tengah aksi demo yang dijaga ketat oleh personel Polres Indramayu itu Panji Gumilang memberanikan diri keluar menemui polisi dan meminta agar polisi berjaga di luar area pembatas mereka saja Bapak silakan jaga di luar tidak akan ada apa-apa saya menjamin tidak akan ada apa-apa umur saya sudah lebih dari tiga perempat abad saya menjamin tidak akan ada yang menarkis kata Panji Gumilang kepada polisi Panji Gumilang kemudian meminta kepada massa yang mengawalnya untuk tidak terpancing dan melakukan aksi balasan bahkan sampai bertindak anarkis dia pun memerintahkan mereka untuk memanfaatkan itu guna memotret semua kejadian jangan kamu anarkis ini sehmu sudah menjamin kata Panji Gumilang ke masa yang mengawalnya sementara itu polisi yang semula membentuk pagar betis di depan pintu masuk Ponpes Al-Zaitun akhirnya mundur meski tetap berada di dalam area pagar pembatas sedangkan masa Al-Zaitun yang semula berada di dalam keluar memenuhi halaman di dalam area pembatas sekitar lima ribuan orang datangi Ponpes Al-Zaitun yang diketuai Panji Gumilang aksi ribuan orang yang akan mendatangi Ponpes Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang diperkirakan sebanyak 5.000 orang terima kasih sudah menonton!